Tuh kan Mia nyemit, soalnya kenapa Bude? Punya ngilang, Mia itu punya ultimate paling keren, ngilang. Ngilang. Natalia juga sih, ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendara dagingnya, bawaan lahir. Kalau Mia kan gak bawaan lahir. Dan ini dia, sama berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua. Di game pertama, El Clasico. Penutup match dari singular season 6 bersama dengan Clara Mozart. Dan Finn mulai melakukan agresif playnya, merusuk area jungle. Tapi Finn harus berhati-hati, 3 member dari Boss Legend akan langsung membawar Bardi. Finn mencoba untuk kabur flickernya, berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi di raya tengah, ternyata di sini mulai masuk ke darah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan bergantung yang lewat. Dan first place sudah didapatkan oleh EVOS LEGEND. Bicara juga putih banget, coba dibalikan keadaan video. Gak punya flicker lagi. Dikaru, ditaprak. Bajan akarkan 2 poin keliamankan oleh EVOS LEGEND. Dan 2 poin. EVOS LEGEND strike 2 poin di early game. Ya, dan langsung saja disamperin, disambangi oleh EVOS LEGEND. Langsung saja mau berperang di sini. Scene sudah mengeluarkan dari Falling Star Moon. Dia terlalu sakit. Van Dragoon dengan Bardi. Rasanya terlalu diamankan. Di sisi depan, banyak 2 yang sudah keluar. EVOS LEGEND sudah keluar. EVOS LEGEND. Ada divine di sini. One-one-one mendapatkan restoran scene. Lihat damage-nya panjang selapan. Oh my god. Suka sampai ke Jembur God. Oh my god. Mereka ngerti banget. Koromeka belum sedia. Tapi ternyata layman dia terbawa. EVOS LEGEND. Dan langsung mengejut REC. REC gak akan bisa bertahan. Dan Albert akhirnya mendapatkan poin keliamankan. Untuk RRQ Hoshi. Point kill pertama untuk mereka. Langsung menuju ke arah objektif gaming. Tapi lagi dan lagi ya. Ada satu korban dari VOS LEGEND. Finn mencoba untuk kabur-kaburan. Teman-teman ini gak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih bisa bertahan. Tapi hanya tak bisa. Terlalu lama Albert dari belakang. Free hit banget. Bajan memakan damage terlalu besar. Revitalize. Bisa menyelamatkan dirinya kak. Karena tinggal 1 bar exit. Jauh baik. Lihat hijilah. Dibuka di lepen dan wan. Coba di shutter tapi ternyata masih ada scene. Masa pendrago di depan saja. Dapetin level. Level tak kalian. Boi yang bertumbar. Dan R7. Dway of Dragon. Lihat burungnya ketendang. Aduh sakit. R7. Harus mundur. Budapok. Ya Purify menelamatkan dirinya. Rexy kembali saja. Sudah cukup puas untuk men-take down. Banyak sekali dari RRQ Hoshi. Sudah mencoba untuk mendapatkan satu buah. Tartol dan RRQ. Dia akan coba di amatkan Budapok. Ya. Dia sendirian di area bottom lane. Langsung saja di hajar. Way of Dragon muncul ke arah RRQ. Nadol bahaya. Dan semuanya langsung menggorda. Dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bancang di arah belakang. Lihat Albert yang Budapok. Mau di tejar ke arah mana. Karena Reksi dan juga One sudah hadir disini. Lemon begitu loh. Semuanya sendiri di gunakan Bligar. Dgunakan tapi Terseeker iri belakang. Mau gabur ke mana. Karena Evoss Legend mengau. Oh, tas! Ini kita tribut tukornya, tas, 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 tas! Dan langsung saja, Blubob di amatkan. Baca-baca menunggu, baca-baca menunggu. Baca-baca, tas, tas, yang tumbang. Agar gabacan melakukan blunder untuk timnya. Oke, kali ini lihat, Papa Lord terhormat sudah melenggang di arah top lane. Budemonstad, Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih cukup menunggu, udah mulai tergigit oleh seorang kubat. Tapi, Ansuarepeda SD karena belakang pengusia muda para pembeda dari RRQ. Lemon Sekaratul mau, kali ini para pembeda dari AE False Legends. Mulai masuk, Wanana Madi dari False Key. Ternyata kamu tetap terburu-buru, memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapet ini, Dibiter di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang kali ini, Wanana Madi dari False Key. Dapetin 1 poin tambahan, Monster Kill. Dan karena kalian harus tumbang, udah mau start. Dan dua ini, Dibiter sudah hilang, Dibiter terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQ. Ivo's Legends, Permainan yang sangat rapi dari Ivo's Legends. Mereka mengepus tiga lane dari RRQ. Sekarang RRQ kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Obaikan ini bencana RRQ. Kehilangan poin yang bertambah. Ivo's Legends, take the game one. Dan Roar mengkabung Ivo's Legends. Wan pun harus berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Mereka mencoba tim Ivo's Legends mendapatkan First Blood-nya. Iya, sekarang ada follow-up dari Ivo's Legends dari RRQ. RRQ sudah dikeluarkan. Lemon mendujuk arah tengah-tengah dari Ivo's Legends. Bajan begitu low tapi lembut. Dan Finn-nya pun tumbang. Albert mencakar-cakar dan Vendragon pun ketumbang. Dua gil pertukaran dari kedua tim. Oke, Budi. Dan kali ini Blue Buff bakal coba diamankan oleh Wan Anamani dari Ponti. Dan info aja udah ada dua yang berhasil di arah bottom lane. R7 terkena damage cukup banyak. Wan masih berhasil mengamakan jangan adanya retribusi yang dibalikan oleh seorang Finn. Tapi ternyata Wan dapatin R7. Satunya terakhir tempoh soblest. Masih ada Albert dan ternyata. Oh my God! Ivo final gak berhasil. What a shot down! Kali ini Albert-nya tiga. Banyak yang lihat masih mau lebih. Dicoba dicakar. Reksi mau kemana dan masih bisa pulang. Mereka gak mau melepasin Wan. Mengambil kesempatan dengan sangat baik. Amor Wendut memang miss. Gak bisa mendapatkan. Tapi Reksi pun harus tumbang langsung di super dive. Oleh RRQ Housi. Begitu mulai dengan Turret yang hilang di area mid-end. Terbuka sudah jungle miliki Vos Legends. Bajan di gas depan. Udah ada retribution gak bakal bisa diamankan oleh tim Vos Legends. Harusnya langsung ada Artes Vos. Karena belakang. Penang-penang dengan DMS. Dan masih ada revenge. Dan masih ada inbendo. Terang datang. Bajan datang. Ke arah Finn. Dan berarti ditumpangkan. Dan Sid. Lihat Bajannya. Mengejar kemana. Seorang Sid di sisi lain. Albert tak tercover. Sid ditumpangkan. Tunggu sampai ngejemurkan. Oh my god. Dan tiba-tiba saja peperangan terus terjadi di area tengah. Bajan kasih pressure yang gak sudah-sudah. Terus-terusan gak berhenti-berhenti. Oke Bu Demonsar. Bajan langsung ada power of weapons. Leman dibalikan keadaan. Bajan semua DMS sudah mulai masuk. Tapi Bajan tidak bisa bertahan. Soalnya ada yang overtone. Ternyata tidak. Bajan diamankan. Lihat. 4.000. Dia ada bottom lane. R7 masih mau lebih. IMO Fender telan keluarkan 2 up track. Langsung ada Tempest upgrade. Karena berarti langsung ring yang overtone. Dan ada 1 last hand. R7 ditumpangkan. Dan DMS lihat. Terlalu gelap. Gak kelihatan apa-apa. Gak kedengeran juga. Gak kegelapan. Sedangkan itu. Lihat ada wanita-anak bani dari 40. Berhasil kabur Budi Bongsan. Menyisikan Rekeson. Orang diri dikejar-kejar. Kampus sudah melihat. Dan dicakar satu lagi. Masih bisa kaburkan. Dan Sunpo nya gagal untuk menyelamatkan dirinya. Ada yang kasih tumbang. Tapi Bajan di atas belakang. Dan mengeluarkan Submit Spirit Away nya. R5 juga dikeluarkan. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terbisa. RRQ OC. Membalas kematian dari R7. Sedangkan di arah bottom lane. Pedrakon masih bertahan. Satu versus tiga. Lihat di dua ini aja. Udah gak enak. Kamu lagi di tiga ini. Masih ada satu botanya. Bawang Fender. Bawang Fender. Gak berhasil menambahkan poin. Sedangkan Pedrakon harus down. Kali ini RRKT mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. Tapi Rekeson bakal coba untuk membayang-bayangi. Lihat pergerakan RRKT sebagai peg. Papan atas kali ini di arah top lane sedangkan Bajan. Mencoba untuk mendapatkan satu buah kabur. Dan ternyata RRKT yang ditumbangin. Di balikin keadaannya. Rekeson mengidar. Dan di sana. Silnya tumbang. Pedrakon pun juga bertukaran dua untuk satu. Ini tidak adil bodemongsan. Untungannya diambil oleh RRK Hoshi. Mendapatkan dua poin kill ditambah satu turret. Sangat berbeda. Evil Season memang menge-secure satu poin kill terhadap Sin. Tapi Lemonnya dalam bayang backup yang sangat cepat dari RRK Hoshi. Surprise attack. Ada backup yang siap untuk melindungi Lemon di area tengah. Dari RRK Hoshi. Dari RRK Hoshi. Dari RRK Hoshi. Ini bakal menjadi bencana. Dan Rekeson terdiam. Apakah dia sedikit malu dengan R7. Tapi ternyata terlebih. Tidak ada pilihan. Rekeson. Apa yang terjadi? Ayan Naon. Ender. Dari RRK Hoshi sudah membuka jalannya. Dicek semua bash-nya. Biar tidak ada surprise attack dari Evil's Legend. Mereka tidak mau ada pergerakan yang mencurigakan dari Evil's Legend. Dan RRK Hoshi sudah dibuka. Dan One-nya terbikup di area top lane. Oh my god. Ini bencana untuk Evil's Legend. Dan lihat di arah bottom lane. Ini midter-nya sudah didapet kali seorang Albert. Link gak bakal bisa meng-cover. Banyak udah tersakiti. Tergaruk hatinya. Tapi masih bisa selamat. RRK Hoshi udah gak punya blinker lagi. Dan lihat luarnya bebas banget. Tapi di arah mid lane. Sebentar lagi bakal coba di-dive in oleh para pemain dari tim Evil's Legend. Iya. Dan mencoba dari tengah. RRK Hoshi juga keluar pada tenggelap semuanya. Belopok-belopok-belopok. Petra Gun masih diseselamat dengan darinya Inferno. Di area belakang. Masakan diri karena Super Minion-nya juga akan hadir di area top lane. Mulai berfokus ke arah ini Vitor. RRK Hoshi begitu kewalahan. Mau bagaimana caranya untuk men-defense. Usaha hapus dari RRK Hoshi. Dan ternyata pusahanya masih bisa ditahan. Lihat satu wave Super Minion terakhir di area mid lane. Seperti enggak udah kecil ternyata Minion-nya. Udah bisa di-defense harusnya. Tapi ternyata ini Vitor bakal coba di-dive. Blowing pathway ke arah belakang. Lihat lemon ditumbangkan. Dan ternyata Shindya dive. It's terlalu dalam. Killing brain didapankan. Sampai-sampai untuk defensive. Sampai-sampai untuk kamu. Double kill by alien. Lucky for triple kill. Tapi lihat masih mau lebih. Median dan... Sampai-sampai! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.